Halo semuanya selamat datang video saya di video saya kali ini saya berada di agen harapan jaya ya yang berada di Jetis Pondergo saya ingin melakukan perjalanan trip dari sini menuju ke Jakarta bagaimana keseruannya simak terus videonya ya dan ini adalah tiketnya ya yaitu atas nama saya pribadi atau sama Mas Haji terus kejutnya itu tuh satu aja yaitu tibuannya itu dari Jetis menuju ke Pasarbo dengan harga segini lima ratus enam puluh ribu ini masih teruslah lebaran ya dan ini ada jatah makan malamnya nih dan snack pagi lalu di samping itu ada makan siang ya untuk khusus rute Sumatera ya ya kayak gini sih ini tiketnya nih dan biasanya itu dapat di 16 ya dengan kelas eksekutu atau nih dia tuh berangkat dia datang itu jam berapa kita tunggu aja ya dan bagi kalian yang ingin melakukan apa dari dari agen jatis ini bisa kalian hubungi ya hubungi nomor ini nih nomor ini atau nanti saya akan tulis di sini ya beginilah situasi di agen jatis ya agen harapan jaya jatis dan untuk agen harapan jaya saya sendiri di jatis sendiri dia tuh Hai lotaknya itu di depan depannya Indomaret ya nanti saya kasih alamatnya nih di gimana disini ya di bawah ini ya Hai ini jam 14.28 ini datang nih bis harapan jaya dengan kode bis 8 ya dia itu rotanya itu rute tulungagung tulungagung Jakarta ya mungkin dia tuh tunisnya itu di Ciputat ya tapi dia tuh tadi via Trenggara dan kode eksekutif atau VIP ya VIP kode nya itu di kode VIP itu dia tuh warna-warni ya sedangkan eksekutif itu dia tuh kode nya itu ya coklat warna coklat dan dia ini dia ini menggunakan sasi Sino RN ya 285 ini datang bis harapan jaya dengan kode bis 10 yaitu rute 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 teringgale poris ya sekarang menunjukkan jam 15.05 ya dan untuk bis kita di saya ini enggak tahu datangnya jam berapa tuh kita tungguin aja ya yang mungkin sengaja habis ini ya dan untuk besok tiket harapan jaya sendiri sudah mulai turun ya untuk eksekutifnya itu dia tuh sekitaran 410 kemudian untuk VIP kayak gini dia itu sekitaran ya palingan 390 ya Enggak beda jauh dari Hai tiketnya ya hai 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 jam sekitaran jam 1535 ini datang akhirnya nih bis 16 dan kodal kelasnya itu eksekutif dan menggunakan skanya k360 ibu oh lumayan nih dia menggunakan jadbus dua dari kalsori Adiputra yuk kita masuk yuk hai 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 ini dia sini sudah duduk di di satu-at 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 satu kemudian untuk fasilitasnya itu dia tuh ada gitu ya ada ekres kemudian juga ada ini dua level AC dan level lampu ya ya beginilah ya fasilitas dari harapan jaya tadi saya lupa dan juga difasilitasi oleh dengan selimut dan bantal yang bantalnya itu dia tuh agak debel ya ya kita nikmati saja ya dan beginilah ini ya apa namanya yang saya tampangi ini maaf mohon maaf ini ada barang-barang barang bawaan saya ya kayak gini lah untuk tinggi sekitaran 170 ke atas agak gimana ya agak agak lumayan sih lumayan longgar tapi ya gucuk lah harapan jaya dan di bis ini juga terdapat smoking area ya dan juga fasilitas toilet hanya bisa digunakan untuk membuang air kecil ya tidak diperkenankan untuk buang air besar ya kalau misalnya kalian ingin buang air besar itu kalian itu tinggal bilang kaku atau woodrivernya dia kru atau woodrivernya yaitu dia tuh kabernya nyari SPBU atau rest area terdekat ya dinikmati saja ini tepat jam 15 50 ini bis kita diberangkatkan dari agen jetis ya yang ada di Ponderogo ya sekarang pukul menunjukkan 15 50 waktu Indonesia Barat oh iya untuk seatnya sendiri itu dia tuh terbuat dari kursi Aldi yang lama tipe lama tapi tidak apa-apa dinikmati saja sekarang nyampe sekarang menuju ke arah kota nih Ponderogo kota oke teman-teman ini sekarang bis kita itu berada di di agen harapan jaya deketnya terminal selo alji kalau misalnya teman-teman ingin ingin apa namanya ingin naik bis dari agen ini bisa ya kalian cuman ya cuman maju lah maju beberapa mater dari terminal selo alji ya mungkin sekitaran dari 1 kilo dan overall tadi pembawaan pembawaan apa namanya pembawaan deketnya itu ya enak ya agak enako enako ya mungkin ini ditampangin sasis premium yaitu Scania mantap lah ini jan 16 40 ini akhirnya diberangkatkan dari agen kota Pono Rogo tadi maaf agak lambat lah dikarenakan disini mengangkut satu buah motor anek yang 150 cc jadinya lama ini ya mungkin untuk satu semakannya di rumah makan duta tiga ngawi itu dia jam 7 atau jam sengal 8 ya ini sekarang kita masuk di terminal selo aja yang ada di kota Pono Rogo tadi saya lihat ada di double dekar narandera dia itu misi solar yang gak jauh dari terminal ini ya gak tau tuh dia jalan kapan tuh dan saya lihat itu dia gak ada ya mungkin dia dimana gitu di dimana di di poolnya ya yang ada di siman ini oke guys ini sekarang kita di pool pas pool terminal Pono Rogo ya ini poolnya itu lebih gede ya daripada sebelumnya mantep nih kan mantep dah itu lah kirain tadi saya itu lewat jalan mana lihat kira saya lewat apa potong lewat ngebel gak bener dia itu kesini kapul nya nih di deketnya terminal selo aja agak gede sini poolnya nih ya lumayan lah ini jam 17.05 kita meninggalkan kota Poloroto dan kita akan masuk di kota Madiun atau ya Madiun lah Kabupaten Madiun ini pukul jam 15 jam 17 20 ini kita masih di daerah 12 ya bantu Kabupaten Madiun disamping kita ini ada di Surya Trans yaitu rute itu rute rute Ciputat Ciputat mana Ciputat Kondorogo tapi dia ciputat beli beli tadi yang itu ada yang yang di yang yang orang yang yang dan apalian yang seperti yang ini kita selepas full mouse mati kita terus menuju ke rumah makan duta tiga ngawi ini jam 18.05 ini kita lewati rumah makan duta tiga ngabi nanti kita servis makanya disitu ya kita kita lurus terus ya untuk masuk ke Terminal Kertanugoro ngabi mak kenapa karena setiap bis dari arah timur maupun dari arah barat itu dia itu harus wajib harus wajib masuk Terminal Kertanugoro kalau enggak bakal ditilang ini jam 19.00 ini akhirnya kita sampai di rumah makan duta tiga ngawi ya untuk melakukan servis makan dan dia hanya parkirnya itu disitu tuh karena ini udah penuh jadinya terhadapnya di belakang oke teman-teman ini akhirnya kita sampai juga di term di rumah makan duta tiga ngawi ya untuk melakukan servis makan kita masuk ke yang beginilah situasi di rumah makan duta tiga ngawi kita ke mana ya oh kesini ya dan teman-teman ini dia terus makan kita yaitu ada ada ayam terus ada apa shop terus kemudian ada ini dan juga kan dan kerupuk dan juga dan juga ini nih makanya sirup selamat makan Oke guys nih kita habis selesai makan ini kita ke depan dulu nih disitu ada bis safari dharma raya tujuan ke Mataram di sebelahnya juga ada bis safari dharma raya dengan tujuan ke Denpasar ini ada bis medali emas tujuan ke Malang nggak tahu nih dia tuh ke arah timur atau ke arah barat gitu kayaknya ke arah barat dah sampingnya juga nih apa Malang Jakarta Tangerang palingan dia yaitu jenisnya itu dianggap di polis ya dan disini ada juragan 99 trans dengan jurukan pentem ya itu kelasnya itu private class ya ya ruten itu malang Surabaya polis itu diberangkatkan medali emas tujuan ke Jakarta tuh dan kita apa pindah ke belakang ya ini pertama ada bis pariwisata ada bis 27 trans dengan julukan Apollo tuh dia tuh Malang polis kemudian ada 27 trans Zeus nggak tau tuh dia tuh teman-teman mungkin Malang malang Bogon nggak salah terus di sampingnya itu ada bis 27 trans juga dengan nickname Athena dia itu rutenya itu Malang Cawi sampingnya itu ada bis Hai airan 27 trans airan yaitu tujuannya ke Bandung Hai dan disini ada bis harapan jaya 587 ya dia mungkin itu ya Hai mana ya Hai mungkin Pasarubok pengen Pasarubok Ciputat ini disampingnya itu ada bis bis kita bis 16 dengan tujuan ke Pasarubok terus disampingnya itu ada bis lima harapan jaya dia sama juga nih ke Pasarubok juga nih terus disampingnya itu ada bis UHD dari tantrum tuh harapan jaya rutenya rute Surabaya Jakarta ya Jakarta nya itu dia tuh Bogor tajur Bogor 624 nikahnya bagus nih bisnya ya kapan-kapan lah next time kita nyoba kalau rute Malang nih dan ini saya tadi beli burger ya metronik kata-kata orang langsung nih bergeru bergerunya rumah makan duta tiga ngawi ini dia tuh enak ya nanti kita cobalah gibis Hai lumayan nih ini bis harapan jaya 518 ini diberangkatkan dari rumah makan duta tiga ngawi nih tadinya saya mau mencari ini kalau dapet yang sekalinya kalau soalnya ini dia tuh pakai mesin mesi Osor RS nih 1836 yo coba aja ya kali ya ini nanti nggak tahu ntar dapet mana nih tapi ya dinikmatin saja soalnya sekannya juga mantep nih dia nih juga apa mantep ya kalau misalnya itu kalau misalnya ada lubangan itu dia tuh jatuh ya minim sih biasanya dia juga pakai barang arsus pensi ya hai 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 dan ini kita diperbolehkan untuk masuk ke dalam bisnis kita kita masuk ke Hai ini akhirnya jam 9 1448 ini akhirnya bisnis kita diberangkatkan dari rumah makan dua nama makan duta tiga ngawi ya dan selanjutnya itu dia tuh langsung jostol tuh via gerbang tol ngawi ya kita nikmatin saja ya jenis betul ya jenis betul aku ngutuk berasal ayo 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 Hai sejenis 10 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 Oke guys ini kita sudah dapat di tol Semarang Semarang Batang di kilometer 415 Oh Semarang Batang dan menunjukkan jam 22 kurang 22 10 menit dan ini kayaknya ada yang trouble tuh di depan tuh dia menggunakan Hino RN 285 kerasnya VIP menggunakan legasi SR2 dari kerasenya laksana ya biasa lah solidaritas hantar driver atau kru harapan jaya ya tapi ya cucu lah itu kain di depan itu dia tak utuh tidak bisa melanjutkan apa perjalanan makanya dia oper disini dengan eksekutif nih ya beruntung banget ya penumpang yang VIP yang di depan situ dapat apa dioper ke eksekutif lagi tapi mantap lah respon dari kru harapan jaya jam 22 45 menit ini kita apa kita tiba di gerbang Pakalikangkung nih ini kita keluaran dari atau Semarang Batang di galeri ya guna untuk saya apa cek poin atau ambil snack untuk krunya itu aku menunjukkan jam 23.06 tapi kok pernah gua ngomong berat kayak gitu ms 03 itu Pak itu kalau nontonnya tadi itu kalau balik saya mau balik di depan Solo ada merah-merah itu ada jembatan Kalkuto ya nggak terlalu jauh dari sini hanya ya palingan ya sekitaran satu kilo atau dua kilo ya sekarang kita keluar dari gerbantol Waleri untuk gerbantol Waleri ini dia tuh apa banyak sekali ya bisnis premium ya ini seperti kaya Sudirat dengan Jaya terus harapan Jaya terus apa namanya laju prima dan yang lain-lain itu dia itu keluar disini untuk service makan dari arah barat ya ini mumpung kalau misalnya ini ini koinnya koin-koin lurus itu ke arah rumah makan Sari Rasa sedangkan untuk kiri itu ke arah rumah makan Raos Ejo atau rumah makannya Sudirat Unggai Jaya tuh di daerah Gringsing depan kita ada bis harapan yang jaya dengan tujuan ke Madiun Jakarta ya kalau saya tuh kayaknya VIP itu dia tuh kita belok kiri untuk melakukan ya checkpoint ya di rumah makan Sari Rasa yang ada di kendaraan dan juga untuk ya saya sabi snack ya snacknya itu nanti diambilin oleh kru-nya kru nya atau konteks kurnya Hai pukul jam 23-17 menit oke guys tadi ini sekarang kita di berada di di mana di SPBU deketnya kebantau galeria tak kirain tadi itu dia tuh masuk makan saran asal itu untuk ya cek poin dan apa service snack ya benar-benar ini enggak tahu service makanya itu ada apa tidak ya untuk harapan jaya eksekutif dari arah timur ke arah barat ya tapi ya enggak tahu lah ini komplain yang pertama ya untuk harapan jaya ya walaupun dari arah timur ya seenggaknya ya dikasih service melaiklah untuk dari arah timur ya ini semoga didengarkan oleh harapan jaya ya Nah masuk di gerbantau galeria pukul jam 2400 atau jam 12.30 malam hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati